Intro Anggota DPRD Suruyan Kalimantengah Atinita menyampaikan bahwa pihaknya meminta kepada Dinas Kesehatan Suruyan agar bisa memaksimalkan penempatan tenaga kesehatan di daerah pemilihan 3 Atinita mengatakan saat ini penempatan tenaga kesehatan itu terjadi penumpukan di suatu tempat sehingga ada beberapa desa yang tidak ada tenaga kesehatannya dia menjelaskan karena pernah terjadi dan itu disampaikan kepada pihaknya terkait keluhan masyarakat saat ini ingin berobat karena tidak ada di desanya mereka mengambil langkah ke tempat yang ada tenaga kesehatannya hal ini perlu waktu yang lumayan lama tentu biaya juga akan lebih besar kami meminta untuk tenaga kesehatan ini karena begitu banyaknya pimpinan berhubung di suatu tempat sementara di desa-desa itu mau suntik tapi sejak mereka harus bayar ke kedua ke tumpang darah pemilih suntiknya nah jadi mohon ini kami minta untuk tiap desa khususnya seru yang perlu maupun sunik tabun Atinita berharap kepada pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait agar bisa memaksimalkan tenaga kesehatan yang ada di wilayah Suruyan kalau perlu dilakukan penambahan tenaga kesehatan dari Kabupaten Suruyan, Radianor, Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan